Untuk dan jaksa, ya kita, gini loh, ini kan perkara Tim Baris Krim Polri Saya juga mendapatkan terima kasih dan aplikasi aktivitinya Sosok Mulyani muncul buka suara terkait heboh dinsos kota Tangerang Bahwa anak asu youtuber Pratiwi Novianti Lalu siapa sosok Mulyani Kadinsos kota Tangerang? Diketahui Mulyani dalam pemerintah kota Tangerang kini menjabat sebagai kepala dinas sosial Berbekal latar belakang pendidikan menjalani pendidikan dasar di SDN 1 Panosogan Kabupaten Tangerang Hingga lulus dari SMAN 1 Kabupaten Tangerang Kemudian melanjutkan pendidikan D3 di Politeknik Keuangan Negara, Stan Tangerang Selatan Lalu, dia melanjutkan pendidikan lebih tinggi strata 1, S1 di Universitas Pajajaran, Unpat, Bandung, Jawa Barat Dalam satu pernyataan, Mulyani meminta publik tak percaya dengan provokasi yang tengah beredar Sejak tahun 1988 menjadi auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, Jember, Jawa Timur Sebelumnya, Mulyani sempat mengemban sejumlah jabatan penting lain seperti Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Adapun Mulyani sudah merasakan bekerja di instansi pemerintahan Inilah profil Mulyani menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Dinsos Kota Tangerang Setelah lulus, Mulyani mulai menjalani karir pertamanya bekerja di instansi pemerintahan saat merantau ke Jawa Timur Sejak tahun 1988 sudah bekerja menjadi auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, Jember K. Dinsos Kota Tangerang, Mulyani dengan tegas memberi bantahan tak mengambil paksa anak asuh dari Pratiwi Novianti Bahkan Mulyani menyebut bahwa pihak Dinsos hanya mendampingi petugas kepolisian dan kemensos Jadi, kami hanya diminta mendampingi petugas kepolisian dan kemensos Karena kebetulan lokasi kejadiannya di wilayah administratif Kota Tangerang Jelasnya dalam siaran pers dilansir kompas.com, Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023 Sementara itu Mulyani selaku kepala Dinsos menghimbau masyarakat untuk tidak mudah menarik kesimpulan sebelum dapat informasi yang lengkap dan benar Imbaunya Bahkan ia merasa heran dengan respons warganet yang langsung menggeruduk akun Dinsos Kota Tangerang Lebih bisa menahan diri dengan pemberitaan yang ada dan jangan termakan provokasi, tegas Mulyani Kendati demikian, Mulyani mengatakan bahwa saat ini anak-anak asuh tersebut sudah dalam perlindungan negara melalui kemensos Anak-anak tersebut saat ini diketahui dalam naungan kemensos Saat ini, kejadian tersebut pun sudah dalam penanganan dan pendalaman pihak badan reserse kriminal, Bares Kim, Polri, katanya Mulyani pula menghimbau masyarakat tidak khawatir karena anak-anak telah mendapatkan perawatan yang layak dari petugas Hasilnya apa, indikasinya apa, merupakan Rana Bares Krim, Polri yang nanti akan memberikan penjelasan, ungkapnya Di sisi lain, Mulyani mengatakan, sejauh ini, Dinsos Kota Tangerang belum pernah menerima surat-surat pengajuan yayasan dari yang bersangkutan Kota Tangerang memiliki jumlah yayasan sebanyak 140 lebih dan hingga kini terus mendapat pemantauan, pendampingan, atau pembinaan berkala dari Dinsos Kota Tangerang, katanya Dia juga menyebutkan, aksi kepedulian urusan sosial memang perlu dibarengi dengan pengurusan pemberkasan secara legal, jelas, dan lengkap Seperti diketahui, di kediamannya, Pratiwi membangun sebuah yayasan bernama Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan Dimana yayasan tersebut merawat bayi-bayi dari ODGJ Yuk simak lagi berita selanjutnya Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komnas PAH, Aris Merdeka Sirait Dukung Pratiwi Novianti ambil anak asuhnya yang dibawa dinas sosial Seperti diketahui, kisah perjuangan Pratiwi Novianti merawat ODGJ hingga anak-anak asuh namun malah diambil paksa oleh dinas sosial tengah viral di media sosial Adapun alasan pihak Dinsos mengambil anak-anak asuh lantaran dirinya tak memiliki berkas lengkap dalam merawat anak-anak asuhnya Perjuangan Pratiwi Novianti untuk kembali mengambil anak-anak asuh yang dibawa Dinsos kini tampaknya terus dilakukan Melihat perjuangan sang Youtuber ini, ternyata turut disorot Komnas PAH Saat ini Pratiwi Novianti ditemani Komnas PAH melaporkan pihak Kemensos dan Dinsos Tangerang ke pihak yang berwajib dengan membawa bukti-bukti nyata dan menunjukkan kepada awak media Hal ini terlihat dalam kolom komentar unggahan Instagram Pratiwi Novianti yang dikomentari oleh Komnas PAH Dalam komentarnya, Kompas PAH turut mendukung Pratiwi Novianti mengambil anak-anak asuh yang dibawa Dinsos tersebut Aris Merdeka Sirait juga menanyakan soal sertifikat izin apakah harus mempunyai terlebih dahulu jika membantu orang atas dasar kemanusiaan Dukung relawan at Pratiwi Novianti garis bawah real, langkah kemanusiaan adalah cepat Apakah membantu orang atas dasar kemanusiaan perlu punya sertifikat dulu, perlu izin dulu, ucap Aris Sirait Menurutnya, pihak Dinsos seharusnya membantu melengkapi izin legalitas dan mengarahkan dengan sesuai aturan pemerintah Bukan langsung mengambil paksa anak-anak asuh tersebut Seharusnya dibantu diarahkan didampingi diawasi, dibantu dilengkapi izin dan legalitasnya agar sesuai dengan aturan pemerintah Semua stage holder dilibatkan, tutupnya Komentar Aris Merdeka Sirait ini sontak menuai komentar warganet lain yang meminta bantu kawal kasus tersebut Bantuin om, kasian bayi itu, tulis akun at Tita Tolong kawal pak, tulis akun at Putih Seperti diketahui, di kediamannya